Intro Terima kasih sahabat BBTV masih bersama kami dalam program BB Talk Pada segmen sebelumnya kami telah membahas mengenai gender Gender, lembaga anti korupsi dan SPAP, saya perempuan anti korupsi Pada segmen kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai Saya perempuan anti korupsi tentang lembaga anti korupsi dan Seperti apa pendidikan moral yang harusnya ditetankan di Indonesia Mungkin menyambung pertanyaan yang di segmen sebelumnya mas Jadi di Indonesia ada kebijakan affirmative action Affirmative action yang mana keterlibatan perempuan Keterlaki dan perempuan di dalam parlement sebanyak 30% Nah tetapi disini tidak terpenuhi mas, secara faktanya tidak terpenuhi Apakah pembuatan pendidikan SPAP ini, lembaga SPAP ini Kalau menurut mas itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan affirmative action untuk memperbanyak Kota perempuan di dalam politik dan untuk menyadarkan perempuan bahwa pentingnya terlibat dalam dunia politik Menurut saya, iya juga bisa dikatakan dia Karena kalau dikatakan tidak, ini kan diluar dari ladies latih kan Kalau dikatakan iya, bisa kalau untuk menyadarkan keterlibatan wanita di ranah politik kan Ah begini mas ya Affirmative action Affirmative action itu sendiri Itu kan sebenarnya kuota untuk wanita 30% dan laki-laki 70% Itu secara, tapi realitanya itu tidak ada Realitanya enggak Saya pernah baca kemarin, kalau sekarang itu kemungkinan wanita yang ada di legislatif itu cuma ada 18% 18% untuk BPR RI Ya ini sudah memang realitanya negara kita mas Banyak sekali konsep yang kita sotorkan, banyak sekali teori yang kita sotorkan Tapi ketika sudah dibenturkan dengan Apa namanya Realita yang ada di negara kita ini, yang multi kultura Ini pasti akan mentah Semua konsep itu Dan itu sudah biasa terjadi Seperti sudah membudaya gitu Kalau menurut saya Pasti ada yang namanya kontra Pasti ada yang namanya kontra Memang sistem kita mas yang kurang Yang kurang baik Kalau di negara-negara maju itu kan sistemnya udah baik Meskipun siapapun yang jadi pemimpinnya Kalau di negara maju itu pasti Pasti tetap baik Beda dengan negara kita Seperti itu mas Selanjutnya mengenai Jika tadi dikatakan sistemnya Sistemnya yang baik Meskipun di negara maju Dipimpin oleh Orang yang kurang berkompetensi Hasilnya akan bagus Karena negara berkembang Jadi sumber daya manusianya di negara kita juga kurang Dan kalau menurut saya bukan cuma sumber daya manusia Tapi juga moral Bagaimana ini kalau kita berbicara tentang moral nih Moral dan etika Nah disini kan ketika kita berbicara tentang kasus korupsi Kita juga bisa melepaskan dari moral dan etika Bagaimana sebenarnya moral dan etika yang telah ditanamkan Sehingga banyak sekali orang-orang yang tersanggup ke korupsi Baik itu laki-laki ataupun perempuan Seperti kita tahu Apa sih korupsi itu? Korupsi kan pasti merupakan orang lain Hal yang tidak baik itu pasti Kita punya pandangan tidak beretika Ya tentunya Kalau orang yang korupsi adalah orang yang tidak memiliki etika Etika semacam apa yang bisa dikatakan bahwa korupsi itu baik Seperti itu kan Kalau membahas tentang perempuan lagi Dasarnya Apa namanya Untuk pencegahan Memang perempuan memiliki peran aktif dalam pencegahan korupsi Seperti itu Itu yang tadi saya bilang Mungkin untuk efisiensi dan efektivitasnya tidak bisa dilihat sekarang Tapi untuk lima tahun atau sepuluh tahun ke depan Akan mungkin bisa dilihat Gereka Gerakan dari sepak itu sendiri Kemudian tentang moral Tetap kita baca tentang moral dan etika Tetap baca tentang moral dan etika Moral dan etika Karena perempuan itu unik Perempuan unik memiliki gaya bahasa sendiri yang mungkin tidak terlalu gampang Jadi orang itu mudah mengerti bahasa perempuan Seperti itu kan Tidak harus bertele-tele atau apa Iya kan Jadi diharapkan dari bahasa itu Mampu menggerakkan Apa namanya Penjelahan anti korupsi Seperti itu Jadi Tentang moral Moralnya Dianggap Kalau Perempuannya itu sadar Maka dia akan menularkan Pendidikan moral untuk sekitarnya Untuk lebih sadar lagi Tentang anti korupsi Mungkin saya juga Apa namanya Tentang kalau Penjelahan anti korupsi Itu Ada Patah yang bilang Di belakang Di balik Perlaki-laki yang sukses Ada perempuan Di belakangnya Nah Jika kita berbicara Menyanggung lagi Masalah moral dan etika Mas Sebenarnya disini ada Laki-laki dan perempuan Apakah Ada perbedaan moral yang dimiliki Atau etika atau moral yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan Gap Kalau gapnya sih Kemungkinan tidak ada Kalau kita lihat dari sisi dogma dengan kontra sosial itu Sebenarnya itu harus pintar-pintarnya pemerintahan kita Untuk apa namanya mengkombine Antara dogma agama itu dengan etika yang ada di sosial kita itu Di Apa namanya kehidupan sehari-hari kita itu Di Dikombine Sedemikian dogma Kemudian disusupkan Moral-moral itu di dalam Mata-mata pelajaran Dari tingkat TK Kalau bisa ya Sampai ke Universitas itu kan menurut saya Itu kan juga efektif dan efesien Tidak membutuhkan dana untuk membuat Lembaga lagi Kan cuma membuat Kurikulum baru saja Menurut saya untuk Untuk menyalurkan etika dan moral lebih baik untuk dalam Fungsinya dalam penjagaan korupsi itu Lebih efektifnya seperti itu Memberikan kurikulum baru lah Terhadap wajah pendidikan kita di Yang ada di Indonesia berubah Mata kuliah Mata pelajaran Mata pelajaran Waktu Jaman kita masih kecil Waktu SD itu Ada pendidikan keluarga negara Dan pendidikan budi pekerti Mungkin Di sekolah-sekolah Saat ini sudah jarang Pendidikan-pendidikan tersebut Lalu Untuk kedepannya Ini Mbak Anir Bagaimana seharusnya Pendidikan-pendidikan moral Yang harus ditanamkan Pada Penerus-penerus Bangsa ke depannya Itu seperti apa Jadi ini kan awalnya dari moral sebenarnya Iya Tadi sudah dikatakan bahwa Perempuan menurut moral penting Maka itu adalah kuncinya ya Jadi perempuan itu harus Istilahnya berpengetahuan Berpengetahuan Baik Apa namanya Dalam pembentukan moral Untuk generasi berikutnya Untuk generasi berikutnya itu Jadi Pendidikan dari awal adalah Madrasah yang awal adalah ibu Betul kan Dari ibu Jadi perempuannya dulu nih Yang harus dididik Perempuannya dulu yang harus dididik Harus bermoral Gitu kan Makanya para suami-suami ini Harus Jangan mencari Jadi perempuan pertama itu Yang hanya cantik ya mas Ya Tapi juga Berpengetahuan tinggi Dan bermoral pastinya ya Kalau misalnya kita Moralnya bagus Maka akan Lahirlah generasi-generasi Yang bermoral bagus juga ya Percuma cantik Tapi kalau tidak bermoral Seperti itu kan Belatus ya mas Belatus ya mas Belatus ya mas Ya itu tadi Pendidikan yang utama adalah Dari dini Dari ibu Terus habis itu Dari SPAK sendiri pun mulai ini mas Kemarin Kalau dari Jawa Timur Mungkin belum Saya kemarin koordinasi dari SPAK seluruh Indonesia kan Yang sudah mulai meranah ke kurikulum pendidikan Itu adalah SPAK Bogor SPAK Bogor ini sudah luar biasa Mereka bergerak Dan mulai Mau Apa namanya Ke Dinas Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak Jadi Setahu saya Dari Apa namanya Satu jam Dari Satu jam dalam Belapan berapa Sekolah itu Ada dikasih waktu satu jam Untuk Pendidikan anti korupsi kepada anak-anak Seperti itu Lah itu kan luar biasa sekali sebetulnya ya Dan itu yang akan terus dikembangkan oleh SPAK Jangan hanya Bogor Jangan hanya Jakarta Seperti itu kan Tapi nanti Bisa seluruh Indonesia Dan memang untuk Target kedepannya Mas 2016 ini SPAK akan melakukan rekrutmen besar Untuk agen Agen perempuan-perempuan Dan juga Boleh Dari laki-laki bergabung dengan SPAK boleh Nah itu tujuannya Kalau misalnya dari Sekelumit perempuan mampu mengubah Mengubah Apa namanya Daerah Maka diharapkan nanti Semua perempuan yang ada Itu akan Kita menanamkan Menularkan nilai anti korupsi kepada Indonesia Dan Harapan kita kedepannya adalah Indonesia bebas korupsi Ya Ya Sebenarnya tidak ada namanya korupsi-korupsi Walaupun Masih ada sedikit-sedikit Kita harus tetap optimis untuk melakukan itu Seperti itu Di sini Kalau boleh saya simpulkan Berarti Di sini pendidikan yang menjadi kunci Untuk Apa namanya pendidikan moral mbak ya Lebih tepatnya Untuk menjadi kunci Kedepannya Harapan penerus bangsa kita Betul Nah Itu sudah dilakukan Bogor Dan harapan kita Bukan hanya di Bogor saja Mungkin Agen-agen sepak di kota-kota yang lain Seperti Malang Sudabaya Bandung Itu juga akan berkembang Namun itu yang sama Dan akan berkembang Agen sepak ini Harapannya akan berkembang Di kota-kota yang lain Memang juga belum ada sepak Nah Di sini saya ingin Closing statement nih Closing statement dari Mas Hadi dan Mbak Untuk harapan ke depan Untuk Lembaga antikorasi ini Singkat saja Mas Hadi Mungkin dari Mas Hadi dulu Kalau saya mengakili Masyarakat Indonesia itu Untuk semua aparatur pemerintahan Kita masyarakat Enggak membutuhkan kebenaran Dari kalian Yang kita Yang kita butuhkan Itu sebenarnya Ketegasan dan Kebijaksanaan Kalian dalam membentuk Negara yang dinamakan Negara Welfare Itulah Ketaraan Utility Segitu saja mungkin dari saya Mungkin Mbak Nen Kalau saya Tidak perlu Muluk-muluk Untuk mengubah dunia Mengubah Indonesia Tapi kita harus Mulai Sifat-sifat antikorupsi Ditanamkan dari diri kita sendiri ya Untuk Melakukan kejujuran Integritas Itu harus kita lakukan Dari dalam diri kita sendiri Baru kita dapat menularkan itu Secara langsung Walaupun tidak langsung Kepada masyarakat Seperti itu Obrolan yang sangat menarik Di hari ini Terima kasih Sebelumnya Saya ucapkan kepada Mas Hadi Telah menyempatkan hadir Dan doangnya Telah bisa menuangkan waktunya Untuk menjadi narasumber Di acara kita Tapi mohon maaf banget nih Mbak Mas Karena Waktu yang sangat terbatas Akhirnya kita harus Menutup Perbincangan kita Pada hari ini Perbincangan kita Sangat menarik Saya kira nanti bisa Kita lanjutkan di lain waktu Perbincangan mengenai ini Karena Apabila kita bicara tentang Korupsi dan gender Itu Akan sangat panjang sekali Satu jam saja Mungkin tidak cukup untuk Membicara tentang hal tersebut Semoga kita bisa Berbincang-bincang kembali Di lain waktu Di lain kesempatan ya Mbak Sampai jumpa di lain waktu Bersama UBTV Aktif dan kreatif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih